Namun yang beda ini bukan skincare wajah, melainkan skincare tubuh ya, kategori tubuh. Dia tuh kayak jar-jar pelembab gitu atau eye cream yang travel size. Lebih berat gitu ya teksturnya, cuman pas kita blend dia cukup mudah. Hai girls, apa kabarnya nih? Semoga girls dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah girls, semoga lagi bersama aku Cika. Nah dan di video kali ini Cika akan mereview sebuah produk yang sudah aku pakai selama 2 minggu pemakaian nih dari brand Everwhite. Nah buat kamu yang sudah penasaran banget produknya apa, kualitasnya bagaimana, langsung aja yuk nonton video Cika sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching girls! Oke girls, jadi sesuai dengan judulnya Cika akan mereview sebuah produk dari Everwhite yaitu Everwhite Axillary Cream. Yang konon katanya, bukan konon katanya sih memang disini ada kandungan niacinamide, ada juga ceramide, dan juga ada chromabrite. Nah disini tuh kandungan yang biasanya tuh di skincare wajah dan bisa mencerahkan dan juga melembabkan nih. Namun yang beda ini bukan skincare wajah, melainkan skincare tubuh ya, kategori tubuh. Yang bisa mencerahkan bagian-bagian yang biasanya tuh hitam, khususnya tuh di daerah lipatan. Seperti bisa dipakai di lutut, siku, terus juga bisa di daerah selangkangan, terus juga ketiak, ataupun di bagian belakang leher yang kerap sekali sebagian orang tuh bagian belakang lehernya hitam. Nah buat kamu nih yang lagi cari-cari produk seperti ini bisa banget nonton video Cika sampai habis. Oke, dari packagingnya sendiri, disini mereka bilang ada kandungan niacinamide yang tadi aku bilang, ada bisa untuk meredakan iritasi juga setelah bercukur dan juga mencerahkan. Ada juga ceramide yang bisa untuk menjaga elastisitas kulit, karena produk ini bisa membantu mencerahkan kulit dan merawat area kulit yang kasar nih. Nah untuk ukurannya sendiri, aku punya yang ukuran 15 gram, jadi itu dia punya 2 size, tapi aku coba-coba dulu yang kecil. Dia dari packagingnya tuh dari plastik, campuran warna putih dan juga biru. Ini dia, dia tuh kayak jar-jar pelembab gitu atau eye cream yang travel size. Dan kamu bisa lihat dari teksturnya nih, waktu aku buka, Nah dia tuh kayak cukup gini ya, kayak kental gitu. Oke ini dia, udah aku colek produknya. Aku akan mendeskripsikan teksturnya seperti ini. Dia itu lotion, tapi dia lebih berat gitu ya teksturnya. Cuma pas kita blend, dia cukup mudah untuk diblend di kulit kering, apalagi daerah-daerah yang kasar seperti lutut ataupun sikut. Nah ini dia. Dan dia langsung bisa melembabkan bagian kulit kita. Untuk aromanya sendiri, dia tuh aromanya aroma-aroma yang manis gitu, wangi-wangi feminim. Jadi bisa nyaruh lah ya sama wangi-wangi parfum. Nah jadi tuh ini nilai plus banget. Untuk di kulit aku yang sensitif, ini tuh work banget. Kategori work yang gak bikin gatel, gak bikin kemerahan, alias gak ada efek samping apapun. Lantas bagaimana nih setelah aku pakai 2 minggu pemakaian? Oke aku akan buat atas bawah untuk before afternya nih. Jadi biar gak bingung kiri kanan langsung aja atas bawah. Ternyata dia benar-benar bisa mencerahkan bahkan kategori lumayan bisa untuk meratakan lutut kita. Jadi nih buat kita-kita nih yang suka insecure lututnya tuh agak gelap sedikit gitu ya. Kamu bisa mencerahkan menggunakan produk dari Everwhite ini. Nah selain bisa mencerahkan seperti yang mereka klaim, ternyata dia benar-benar bisa melembabkan, tapi melembabkannya tuh bukan yang everlasting gitu ya. Jadi tuh cuma bisa melembabkan sekitar 1 jam ataupun 2 jam pemakaian. Untuk wanginya sendiri dia kuakuin tahan lama banget. Kayaknya mungkin bisa tahan lama sampai 6 jam deh. Secara kesimpulan jika seneng banget pakai produk yang satu ini dan kayaknya aku akan mulai coba ke tahapan selanjutnya seperti menggunakannya di area ketiak aku. Meskipun ketiak aku gak gelap-gelap banget, tapi aku juga mau dong warnanya tuh benar-benar rata. Nah nanti nih buat kamu yang juga kepo sama hasilnya bisa saksikan di channel Youtubenya. Cewe banget ya. Oke buat kamu udah bertanya-tanya berapa sih harganya, jadi produk yang satu ini dibanderol dengan harga Rp84.300. Dan seperti biasa ketika Cika mereview sebuah produk rasa kurang afdol kalau aku gak kasih bintangnya. Jadi dari bintang 1 sampai 5, Cika akan kasih bintang 5 alias sempurna. Dan kalau kamu suka video ini, maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, komen apa saja seputar fashion and beauty. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya. Dadah! Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya.